Oke guys, balik lagi di channel gue Oke guys, jadi di video kali ini ya guys ya Gue mau jelasin ke kalian cara untuk menggunakan aplikasi Qt ini ya guys ya Dengan benar guys Karena beberapa hari yang lalu itu ada yang komen di salah satu konten gue ya guys ya Yang membahas tentang aplikasi Qt ini guys dan flash modul majisnya Katanya kalau aplikasi ini itu sudah tidak berfungsi lagi guys Jadi gitu ya guys ya katanya guys Dan di video kali ini gue bakal jelasin ya guys ya Cara untuk menggunakan aplikasinya guys Dan ini itu pendapat gue ya guys ya Karena menurut gue guys Cara yang kemarin itu kurang efektif dan tidak benar guys Ini itu pendapat gue ya guys ya Kalian jangan bandingkan dengan channel-channel lain guys Ini itu pendapat gue Jadi gue disini tuh punya cara sendiri guys Untuk flash modulnya Dan cara yang gue bagikan ini Terus terang aja gue itu gak tau Ini tuh udah di share youtuber lain atau belum Tapi buat kalian yang mau tau caranya Kalian simak aja video tutorial ini ya guys ya Oke guys jadi tanpa lama-lama lagi langsung aja guys Kita masuk ke tutorialnya Let's go Oke guys jadi disini langsung aja ya guys ya Kita ke tutorialnya Tapi sebelum kita ke tutorialnya guys Disini gue mau tunjukin dulu ya guys ya Cara yang sebelumnya guys Nah kalau kemarin ya guys ya Kita itu memflash modul majisnya guys Atau majis ini ya guys ya Modul ini itu pakai SH guys Nah kalau kalian itu nonton video yang sebelumnya Itu pasti tau ya guys ya Yang tinggal salin aja guys Text yang ini guys ya Yang SH ini guys Nah yang ini Nah terus disini kalian salin aja seperti ini ya guys ya Nah kita salin aja seperti ini Terus kita masuk aja ke aplikasi cute ya guys ya Dan disini kalian tinggal paste-kan aja Commentnya disini guys Nah seperti ini Terus kalian klik aja centang biru ini guys ya Nah kalau yang kemarin itu seperti ini ya guys ya Caranya guys Dan disini guys Setelah kalian itu selesai ya guys ya Untuk flash seperti ini Kalian itu nyalakan ulang Tapi setelah nyalakan ulang Disini itu Modulnya itu gak ada ya guys ya Gak ada ditambahkan disini guys Untuk scriptnya Script modulnya ya guys ya Dan disini guys Gue rasa untuk cara yang ini itu Kurang efektif guys Untuk aplikasi cute-nya Jadi disini gue itu punya Sebuah cara ya guys ya Jadi cara gue itu seperti ini guys Nah kalian simak aja videonya ya guys ya Oke guys Jadi disini gue mau tunjukin Cara gue ya guys ya Untuk flash modulnya Jadi disini itu ada 2 modul ya guys ya Dan untuk modul ini guys Ini udah aku share di video gue Beberapa hari yang lalu ya guys ya Kalau gak salah 2 hari yang lalu guys Jadi kalau kalian mau download Modul ini guys Kalian bisa download aja Di video yang sebelumnya Nah jadi disini guys Untuk caranya itu seperti ini guys ya Sangat mudah sekali guys Disini kalian tahan lama aja Salah satu modul ya guys ya Misalnya kita flash dulu modul yang CPU cooler Yang ini guys Jadi kalian tandai aja seperti ini Terus kalian tahan lama aja guys Terus kalian klik aja Ubah nama ya guys ya Dan disini untuk namanya Jangan kalian ubah guys Disini kita salin aja namanya Nah kita salin aja seperti ini ya guys ya Ditandai aja Terus kita klik aja salin guys Nah seperti itu Selanjutnya disini kita masuk aja Atau buka aja aplikasi cute Yang udah kita install di hp kita guys Nah kita buka aja ya guys ya Dan disini kalian klik aja Yang gambar ini guys Ini gue gak tau ini gambar apa ya guys ya Yang ada di atas ini guys Nah yang ini Kalian masuk aja ke sini ya guys ya Nah ke sini guys Terus kalian klik aja Icon tambah ini guys Nah Terus di bagian ini guys Kalian centang yang execute ya guys ya Yang atas ini guys Yang ini Yang execute A-U Yang ini guys ya Pokoknya yang ini guys Yang atas ini guys Jadi yang ini kalian centang aja ya guys ya Nah terus kalian masukkan aja Nama script Atau nama modul yang udah kalian salin tadi Kesini guys Yang atas ini Nah kalian pastikan aja disini ya guys ya CPUcooler.sh Nah terus kalian kembali lagi Ke aplikasi ZR Shipper kalian guys Dan disini kalian buka aja Modulnya ya guys ya Modul CPUcoolernya Ini contoh aja ya guys ya Kalian buka aja Nah terus disini Kalian tinggal setelah kalian ya guys ya Buka pake apa Yang penting text di dalamnya Nanti itu bisa kalian salin guys Disini aku pake aplikasi Text Editor Atau MT Manager ya guys ya Nah jadi ini kita salin aja semuanya guys Untuk text yang ada di dalam ini guys Nah kalian salin aja ya guys ya Nah seperti ini Kalau udah kita salin Kita kembali lagi ke aplikasi cute-nya guys Dan disini guys Kalian masuk ke bawah ini ya guys ya Nah di bawah ini guys Jadi disini kan ada ini ya guys ya Yang pagar Tanda seru Bin ya guys ya Yang strip SH Jadi kalian jangan pastikan disininya guys Kalian pastikan di bawahnya ini ya guys ya Nah disini guys Jadi kalian pastikan aja text yang udah kita salin tadi kesini guys Kalian tinggal klik aja paste atau tempel ya guys ya Nah seperti ini Nah jadi gini ya guys ya Nah kalau udah seperti ini Kalian tinggal klik aja set simpan ya guys ya Atau simpan guys Yang ada di atas ini guys Yang ini Nah yang ini Kalian tinggal klik aja di bagian ini guys Nah nanti script kalian atau modul kalian itu Udah ditambahkan disini ya guys ya Dan disini untuk modulnya itu belum berjalan ya guys ya Nah disini itu gue gak tau ini bahasa apa nanti Disini gue ubah dulu guys Untuk bahasa aplikasi cutenya ya guys ya Kita ubah aja menjadi bahasa Inggris guys Nah disini gue ubah dulu ya guys ya Untuk bahasanya Supaya kita lebih paham guys Nah jadi disini ya guys ya Nah untuk auto startnya udah yes Jadi dia itu bakalan secara otomatis aktif ya guys ya Untuk modul ini setelah kita itu Menyalakan ulang hp kita guys Jadi setelah kita masukkan seperti ini Kita nyalakan ulang hp kita ya guys ya Di restart ulang guys seperti ini Nah kita matikan terus kita hidupkan Nah tapi sebelum kita matikan hidupkan ya guys ya Disini kita klik aja seperti ini guys ya Nah kita klik aja seperti ini Yang udah kita tambahkan ya guys ya Misalnya ini guys ya Untuk modul yang udah kita tambahkan Kalian klik aja seperti ini Nah terus disini langsung aja Kalian klik centang biru ini guys Nah jadi disini untuk modulnya masih berjalan ya guys ya Jangan di cancel guys Jangan di cancel jadi kalian tunggu aja proses flashnya itu sampai selesai Nah kalau udah selesai guys Nanti kalian nyalakan ulang hp kalian ya guys ya Jadi gitu guys cara untuk menggunakannya Dan cara ini tuh ya guys ya Ini tuh menurut gue guys Ini tuh lebih efektif daripada cara yang sebelumnya Gue gak bilang cara yang kemarin itu salah ya guys ya Dari Zekpo juga dia bilang itu caranya itu yang seperti itu Tapi gue gak bilang caranya salah Tapi kalau menurut gue cara ini tuh lebih efektif Karena script atau modul yang kita tambahkan ya guys ya Yang kita flash itu bakalan tetap ada disini guys Dia itu gak kehapus Kalau kalian itu pastenya lewat ini aja ya guys ya Kalian paste aja seperti itu Modulnya itu bakalan hilang Setelah kalian itu menyalakan ulang hp kalian Modulnya itu gak bakalan ada ya guys ya Cuma pada saat flash aja Modul kalian itu muncul disini guys Kalau kalian udah nyalakan hidupkan ulang hp kalian Modulnya itu gak bakalan muncul guys Jadi begitu guys Oke guys mungkin segitu aja buat video kali ini ya guys ya Jadi buat kalian yang mau download modulnya Kalian bisa aja download di video gue yang sebelumnya guys Nanti gue simpan aja link videonya di deskripsi video ini ya guys ya Buat kalian flash modulnya Tapi untuk cara flashnya itu seperti ini ya guys ya Kalian jangan ikuti di video yang sebelumnya Dan ini itu cara gue ya guys ya Kalian bisa cek aja setelah kalian itu nyalakan ulang hp kalian ya guys ya Setelah flash seperti ini Kalian bisa cek aja di bagian ini Modul kalian itu atau script atau ini ya guys ya Itu tetap ada disini guys Dia itu gak bakalan terhapus ya guys ya Jadi tetap ada Dia itu tetap di auto start ya guys ya Setelah kalian itu nyalakan ulang hp kalian guys Jadi seperti itu Oke guys mungkin segitu aja buat video kali ini ya guys ya Jadi buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys, see you Bye